Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto menjadi salah satu penantang yang diwaspadai tim raksasa China untuk menyapu bersih medali emas Olimpia de Paris 2024. China berambisi tinggi untuk memborong lima medali emas sekaligus mengulangi rekor Olimpia de pada edisi London 2012. Namun kewaspadaan muncul di nomor ganda putra. Ketua Asosiasi Bulutangkis China Zhang Jun menyebut ganda putra sebagai nomor yang paling sengit. Tentu saja berkat meratanya kekuatan para kontestan terutama di peringkat 10 besar dunia. Bahkan, meski China dapat mengirimkan dua wakil dengan peringkat di 10 besar, yaitu Liang Wei Keng Wang Chang dan Liu Yuchen Ouswandi, persaingan diprediksi tidak akan mudah. Federasi mereka menyebut beberapa pasangan yang berpotensi menjadi favorit juara karena performa mereka dinilai cukup sulit dikalahkan. Salah satunya adalah Fajarian yang menjadi amunisi tunggal Indonesia di ganda putra. Berikut bunyi kutipan artikel olimpik.cn. Zhang Jun yakin ganda putra akan menjadi ajang paling kompetitif. Seperti pasangan India Rankir Adi Seti yang menjuara French Open, tapi mereka juga tersingkir di babak pertama Singapore Open. Lalu pasangan Indonesia Fajarian masih bisa menjadi juara All England 2024. Meski menduduki peringkat ke-6 dunia juara. Dan juara Olimpiade Tokyo dari Taiwan Liang Wang Chilin tidak boleh dianggap remeh. Meski Liang Wei Keng Wang Chang kini menduduki peringkat satu dunia. Tetapi sebagai kombinasi pemain muda, performa mereka masih labil dan naik turun. Apalagi baru pertama mereka mengikuti Olimpiade. Dari ganda putra, adu gengsi di nomor ganda putra akan mengerucut pada tiga negara. Selain China dan Indonesia, rupanya Korea Selatan punya Kang Min Hyuk Su Sun Jai yang diwaspada i ganda lainnya. Tiga negara ini merupakan negara paling sukses meraih medali di nomor ganda putra sepanjang gelaran Olimpiade. Sejak bulu tangkis dipertandingkan pada edisi 1992. Ganda putra Indonesia masih jadi yang pertama dengan mengoleksi enam medali. Dengan rincian tiga emas, satu perak dan dua perunggu. Disusul Korea Selatan dengan dua emas, dua perak dan tiga perunggu. Sedangkan China ada di peringkat tiga dengan mengoleksi medali ganda putra dua emas, dua perak dan satu perunggu. Dua emas yang dirai China pada Olimpiade London 2012 oleh Chayun Vu Haifeng dan Rio 2016 Vu Haifeng Zhang Nan.